Pemirsa Musyawarah Daerah Kedua dan Pelantikan Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Bali mengambil tema mewujudkan solidaritas dan membentuk karakter pemimpin muda berintegritas untuk mengabdi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di wantilan kantor DPD Golkar Provinsi Bali. Musyawarah Daerah Kedua Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Bali dihadiri Wakil Gubernur Bali, Insinyur Cokoke Arte Ardana Sukawati sekaligus membuka Musyawarah Daerah Kedua Barisan Muda Kosgoro 1957. Dalam sambutannya, Gubernur Bali yang dibacakan Wakil Gubernur Bali mengapresiasi dan menyambut gembira atas dilaksanakannya musyawarah daerah ini karena sesungguhnya musda merupakan suatu kewajiban konstitusional organisasi sekaligus menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi organisasi. Diharapkan Musyawarah Daerah Kedua Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Bali ini lahir tokoh-tokoh pemuda yang bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Ketua BMK 1957 Provinsi Bali yang terpilih secara aklamasi mengatakan peranan penting pemuda saat ini sangat dibutuhkan di era yang semua serba digital. Pemuda harus ambil bagian, jangan hanya duduk manis dan menonton tetapi harus kritis dan tidak monoton. Sudah seharusnya pemuda bisa lebih objektif dalam menilai setiap kebijakan seperti meningkatkan toleransi di tengah masyarakat dengan komunikasi yang baik, melawan dan menghentikan penyebaran berita palsu dan menjadi calon pemimpin masa depan. Pemuda diharapkan bergandengan tangan dengan para senior karena senior punya segudang pengalaman. Pihaknya memahami tantangan-tantangan instan yang ada di depan. Jika bisa berkolaborasi, maka kemenangan yang bisa diraih. Saat ini Indonesia juga mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif lebih tinggi ketimbang usia non-produktif. Artinya pemuda yang diuntungkan 65% pemilih milenial pada pemilu 2024. Mari kepada seluruh anak muda, kita mengalami bonus demografi yang di mana pada tahun 2024, 65% itu adalah pemilih muda. Jadi rekan-rekan sebangsa dan setanah air, khususnya di Provinsi Bali, jika menginginkan perubahan, mari kita melek politik, kita berangkulan bersama-sama, dan harus merebut kekuasaan dengan cara yang menarik, yakni melalui partai politik. Sehingga kita bisa menciptakan kebijakan-kebijakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan secara objektif dan bukan subjektif lagi. Jadi kami dari Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Bali memiliki pengharapan yang khusus pada Partai Golkar, yakni kami diberikan ruang dan kesempatan untuk berbicara dengan lantang, memberikan masukan-masukan.